Seorang santri di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat tewas, diduga dianiaya oleh belasan teman seangkatannya. Penganiayaan santri itu terjadi pada Kamis sekitar pukul 23 hingga 2 Jumat Dinihari di lantai 3 Ponpes. Korban baru ditemukan di sebuah gudang oleh petugas Ponpes pada Sabtu pagi dengan kondisi korban luka-luka. Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Juanda namun karena tidak ada dokter saraf, Rumah Sakit Juanda merujuk ke Rumah Sakit 45. Di Rumah Sakit 45 tim medis melakukan operasi namun pada Senin pagi korban dinyatakan meninggal dunia. Sehingga langsung dibawa ke Rumah Sakit Juanda. Nah, Rumah Sakit Juanda dirujuk dikarenakan tidak ada dokter saraf sehingga dibawa ke Rumah Sakit 45. Dan di Rumah Sakit 45 setelah hasil CT scan dari Rumah Sakit 45 itu ada luka di beberapa titik gitu kan sehingga sampai dimasukkan ke rumah ICU sampai korban tersebut meninggal. Sementara itu Satuan Reskrim Polres Kuningan memanggil 18 santri yang diduga mengetahui dan terlibat pengeroyokan. Kapolres Kuningan, AKBP Willy Andrian menyatakan motif pengeroyokan karena para tersangka kesal atas tindakan korban. Tadi malam kami sudah tetapkan tersangka dan sudah dilakukan penahanan untuk yang kategori dewasa. Dan ada sekitar 12 yang kategori di bawah umur ya itu dalam pengawasan UTTB, TPA, Kabupaten Kuningan. Dan akan dikenakan dengan sistem peradilan anak hingga dilakukan penahanan di Polres Kuningan. Jumlah tersangka? Total jumlah tersangka sampai saat ini kurang lebih 18 orang dan ini akan kita proses sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.